Hai dosa Oke teman-teman jadi di video kita kali ini gua masih main STD dan gua akan nge-showcase unit yang namanya lucu gitu kan namanya adalah bani entusias temen-temen ya dan ini katanya si temennya dari anime si Masle itu ya jadi temennya dan ya gue nggak tahu siapa masih siapa lupa gua aja tapi ya kita akan kita akan nyoba dia baru untuk mendapatkan dia ini kalian butuh main yang namanya Prodigy Zone itu red baru temen-temen jadi kalau kalian ke Adventure ya itu nanti akan ada Prodigy Zone mirip kayak girl zone gitu sih dan tempatnya pun sama dan caranya gampang banget ntar akan gua kasih tau juga mungkin besok atau mungkin dua lagi gua tahu ya pokoknya Prodigy Zone yang ini nih yang ini ya kalian yang ini kalian punya kesempatan untuk mendapatkan dia kayaknya sih sepersen sih soalnya gua udah nyoba berkali-kali gar berdapat gitu kan orang yang dapet tuh hoki parah sih jadi yaudah kita langsung coba aja sih Bani entusiasnya dia punya blessing juga ya dia punya blessing kalau kalian lihat dan blessingnya itu yang gua pakai sekarang nih lucu banget ada pedang-pedangnya gitu aja keren banget udah semua udah jadi ya Oke let's go sekarang kita akan langsung mencoba aja sih Bani entusias temen-temen ya Oke let's go kita langsung nyoba aja temen-temen ya Bani entusias baru bentar ini kita naikin dulu jadi Hai lografik nggak ada semoga ada Oke kita langsung aja Oh dia kerennya temen-temen gue atau apakah dia ntar bakal jadi eh hybrid tapi sepertinya enggak sih buset ini kecil banget ya lihat konilnya Pak konilnya begitu guys Oke di awal-awal ini sekarang bedanya masih level 115 ya jadi emang masih belum mentok levelnya tadi gua mau gue pengen naikin level karena ini punya si Aldrin sebenernya akunnya alzri temen-temen ya cuman nggak dapet gitu kan gua gua enggak 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 nemu caranya gitu dia enggak ada tiket enggak ada papa jadi lama banget kalau mau naikin ya jadi ya yaudahlah level 115 aja temen-temen ya Oke kita langsung aja naikin untuk aplikasi yang pertama dan saya jadi 22.000 dan aplikasi 2.500 teman-teman ya ini sumpah nih konewnya sih gua rada gak suka sih karena kecil banget ya 2.500 update yang kedua langsung aja kok bisa banyak juga ya update yang kedua langsung aja 4.000 84.000 88.000 nah update ketiga ini apakah jadi AOE karena dia range berkurang Pak kalian bisa kalian bisa lihat ya range-nya jadi cuma 50 tapi damage-nya jadi 200.000 sih oke large swords harga 8.000 jadi oh jadi circle AOE oke ya masuk akal sih masuk akal tapi rada berkurang gitu range-nya setengah loh berkurangnya gile rada gimana gitu berkurang setengah temen-temen ya tapi oke sih cedir ini nggak ada suaranya apa gimana sih udah 100 padahal loh sound volume-nya loh emang nggak ada suaranya temen-temen ya alright alright bentar lagi udah kelar dong imagine oke eh langsung aja update yang keempat sekarang ya update yang keempat damagenya jadi 400.000 harga 12.000 ini murah sih ya sih ini murah sih menurut gua sih lihat hey it's cheap bro menurut gua cheap dengan damage yang lumayan oke gitu eh mungkin udah tembus ini kali ya wait eh jangan sampai kelewatan ini OC nya lucu banget kalau kelewatan kan gue mesti ngulang di 200.000 oke cukup cukup ya ya ini ini di di bawah aja udah emang-emang Pak ini Pak tadi bisa lihat lagi harga jualnya cuma 13.000 ya jadi harganya tuh nggak nyampe 3 belum belum nyampe harga 30.000 aja demiknya udah segini udah emang-emang gila boleh sih menurut gua boleh sih cuman range aja aja kecil ya oke oh my god oke kita naikin aja soalnya yang kelima DM jadi 476 enggak jauh-jauh beda banget tapi attack cooldown jadi 2 detik anjir gila sih attack cooldown 2 detik range-nya 100 lagi not bad plus 10% sword plus ares wah ini ini ability so gue ya jadi punya ability dia punya ability juga temen-temen ya pagi 28.000 let's go oh my god jadi 100 jauh banget circle eoinya kecil sih iya circle eoinya rada kecil menurut gua temen-temen ya tapi it's not that bad lah menurut gua sih lihat tuh ya efeknya kayak gitu cuy buat yang 10% sword ya kayak apa sih kekuatannya apa sih di anime nya kalau kalian tahu kalian komen cuy soalnya gue belum nonton masalah jujur aja ya kekuatannya jadi nggak tahu gue anjir kayaknya sih nge-spawn 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 pedang gitu ya dan disini punya ability itu namanya ares dimana ares ini tahu gua dia akan ngasih DMX 170 m ke semua musuh di range dia jadi range dia nih gede banget 100 temen-temen belum lagi kalau dibuff temen-temen jadi range jadi ini gede banget emang ya temen-temen Oke sekarang kita langsung aja upgrade terakhir dulu dulu sebelum kita nanti pakai ares ya kita berakhir dulu kan bisa lihat upgrade terakhir DMC 2,7 m time gede banget ya dan attack cooldown tapi jadi jadi 6 gitu ya udah lah temen-temen nggak apa-apalah Oke jadi kuat yang sih gua tidak nih kok ngeri gitu kan bentar gua gua pakai buat gua taruh ini dulu ya kita kita auto-activate replacement nah mati lu anjir pindah lu cok ngeri gitu kan aduh nih silent oh sekarang lu bisa nge-silent kan anjir oke gua baru tahu ya anjir bentar nih gua naikin lagi guys agak ngeri gitu di belakang kan lumayan lumayan sakit juga loh ini loh si siapa namanya silau ini sih efeknya gila sih efeknya gila banget anjir efek silent itu anjir lo baru kok ada silent-silent gitu sih anjir Oh apa-apa gua yang lupa mungkin ada kali ya udah lah ya uh efek-efeknya terlalu gila guys efeknya terlalu wah gak bisa ini efeknya terlalu gila di gua gua hapus aja guys terlalu efeknya I'm sorry man anjir efeknya efeknya rusak pak efeknya rusak anjir yaudah kita pindah ke sini aja temen-temen ya kita kita pindah kita pindah ke sini aja karena nggak kelihatan apa-apa Pak sumpah anjir apa ini cowok lihatlah ah oke ya gua udah udah ngulang karena nggak masuk akal itu sumpah lau-lau ribut banget ya ini udah berakhir teman-teman bisa lihat dia jadi circle ewi juga sama cuma circle ewi nggak begitu kelihatan ya dan dia menjadi 2,7 m which is not bad sebenarnya lumayan-lumayan oke juga temen-temen untuk 2m ya ini masih masih level 115 tuh level 175 mungkin bisa Oh jelah efeknya keren banget cukup efeknya keren banget sih dan udah gitu circle ewi jadi gitu ya temen-temen ya pas upgrade terakhir cuma harganya mahal gitu kan 1,5 pak eh berapa tadi bentar kita kita lihat ini bisa taruh banyak nggak sih bisa dong bisa taruh bisa taruh 8 dong dan harga terakhirnya 1,5 m pak mahal sih cuman dia punya abiliti Ares nih kita kita pakai aja oke ini kita akan gedein semuanya kita akan pakai yang banyak Pak kita spawn yang banyak temen-temen ya kita spawn sebanyak-banyaknya gitu kan udah 23 24 27 atau 30 tuh ya 30 kita kita langsung aja ngasih Ares buh gila lihat langsung damage gua 05b pak damage gua 05b gila sakit bener gitu kan emang dia dia ngedamage 170 m kesemua ngusuh ya guys ya jadi ini buat farming damage ini udah bocil damage banget nih istilahnya mini kira lah ini si Bani entusiasi ini ya menurut gua lumayan bagus sih udah gitu dia enchanel elektrik kan jarang banget elektrik Pak masalahnya Pak ya biasa yang bagus apa sih enol paling kan elektrik kan tapi ya sekarang ada si Bani entusiasi gitu kan damage-nya oke juga dia nggak nyampe nggak nyampe upgrade terakhir aja udah tuh 400 ribuan ya kalau nggak di buff kalau di buff kita lihat Pak ya we'll see kalau di buff oke we'll see nah ini udah di buff udah mentok bam tuh 1m loh padahal belum upgrade terakhir aja udah 1,6m jadi udah lumayan oke dan 2 detik lagi bagus sih ini bagus ya walaupun ya sih lewanya kecil kalian bisa lihat ya cuman yang satu lagi buff 9m Pak ini masih level 115 level 175 ya tembus tembus 12-13 emang bisa temen-temen ya not bad sih menurut gua sih dan dia punya skill Ares ini dan ini bisa dipakai terus ya dia cooldownnya 300 detik dan setau gua dia global cooldown seharusnya ya ya global cooldown global cooldown jadi cuma bisa pakai sekali doang karena dia nuke yang bener-bener nuke beda sama yang si Sinon kemarin kalau Sinon kemarin tuh dia cuma 2,5 kali damage makanya dia bisa pakai terus-terusan gitu kan sedangkan kalau dia nggak bisa kalian cuma bisa pakai sekali doang dalam waktu 300 detik jadi kalau ada orang yang pakai di satu map kalian ya udah kalian nggak bisa pakai cuman still bro 2 detik ini 1,6 m2 detik itu gila sih untuk level 115 ya level berarti kalau level 175 ini bisa 2m sih easy easily bisa 2m tembus 2m tembus sih menurut gua ya atau mungkin sampir sampai 3m per 2 detik gila menurut gua sih itu cuman sayangnya dia nggak 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 hybrid ya dia nih nggak hybrid kan bisa lihat dia ground doang temen-temen ya sampai akhir dia ground doang nggak hybrid jadi ya yaudahlah ya jadinya hybrid juga kayaknya nggak begitu apa kayak gitu sekarang kan jarang banget yang pakai buat air unit gitu kan jadi ya yaudahlah oke ya itu dia kayaknya untuk video kita kali ini sih gua nih entusias ya thank you buat si alzri yang udah minjemin nih akunnya alzri kalau kalian mau tahu di atas udah ntar namanya ya alzri no counter gila ngeri banget ya sih ya thank you buat alzri sekali lagi buat minyemin gua si bani entusias gua akan coba pengen dapetin juga karena ini unik sih setau gua sih dan gua nggak tau pakai ini limited apa enggak kemungkinan besar sih enggak sih karena dia dapetnya dari rate kan kayaknya sih nggak limited sih sama kayak Sinon sama kayak si Shaolin itu kan dia bisa dapet dari rate juga tuh nah kemungkinan dia juga enggak nih nggak nggak limit tapi ya gua atau juga tapi kalau kalian mau dapetin mendingan dapetin aja sih karena menurut gua lumayan OP juga apalagi dia enchant listrik jarang gitu kan enchant listrik ini jarang temen-temen yang bagus ya jadi ya yaudahlah oke itu temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua nonton dari awal seberakhir like jika suka dislike kalau kalian nggak suka subscribe-nya mau nggak usah disayang apa-apa kita kembali lagi temen-temen di video berikutnya bye bye chao